Intro Kira-kira kapan ya? Sinyal searching bikin pusing Butuh di service? Hubungin aja Soris Hai selamat datang kembali di iTech Live Gue Indra dan dalam video kali ini Kita akan sama-sama menganboxing Produk terbaru Apple Yang kemarin baru dirilis barengan iPhone 13 Yaitu Apple Watch Series 7 Ini sebenernya gue agak males sih Unboxing Apple Watch Series 7 tahun ini Karena ya gak terlalu jauh perbedaannya Kalau kita bandingin dengan yang Series 6 Tapi untuk melengkapi konten review Dan ya buat konten juga ya So why not lah kita unboxing aja Siapa tau juga ada dari kalian yang baru Mau rencana beli Apple Watch tahun ini Jadi ya untuk dusnya kayak gini Masih sama kayak di tahun lalu Dan masih pake plastik juga Untuk variannya ini di balingan belakang Kalian bisa liat Series 7 Green Aluminium Case Dan strapnya ini yang Clover Sport Band Clover Sport Band Clover ini mungkin warna hijau gitu ya Tapi Sport Band tetep yang karet kayak biasanya Dan ya untuk ukurannya ini yang 41mm Jadi untuk Apple Watch Series di tahun 2021 Ukuran terkecilnya sekarang udah 41mm Gila ya dari Series 1, 2, 3, 3, 8mm Di Series 456 dia ada 2 varian Yaitu 40mm dan 44mm Yang gue lagi pake saat ini Jadi yang ini 41mm Lebih kecil 3mm lah Diagonal ya dia ngukurnya Jadi yaudahlah biar cepet kita sambil buka aja Dan kalo ada yang nanya kenapa Gue ambil yang 41mm Dan warna hijau Ya kalo warna hijau Of course ini adalah hero color nya Apple Watch Di tahun ini Warna andalanya Apple Sedangkan untuk ukuran 41mm nya Dulu tuh gue user 38mm Tangan gue tuh kecil Dulu ya Sekarang udah lumayan berisi lah Walaupun isinya cuma ampel lah Gue pengen liat 41mm nya tahun ini Apakah malah pas di tangan gue ya kan Ya sebenernya gak harus sih Untuk ukuran jam mah bisa selera masing-masing ya Bukanya kayak gini ya Ini sorry gue gak pake meja Jadi tinggal dibuka kayak gini Nah Nah Langsung begini Ini presentation Apple Watch paling bagus Dan di dalamnya Ini cuma ada box untuk Apple Watch nya Dan oh iya bener Warna hijau tuh kalian liat Apple Watch nya juga Ini ada tulisannya Series 7 Green Aluminium Case Dan 41mm Sini gak ada Belakangnya ada Ya keterangan-keterangannya Baru disini dia Green Peel yang kertas kayak gini Kita buka aja langsung Alright Sekali lagi Nice Maaf ya temen-temen Belum sarapan soalnya Jadi suka aneh Kita buka Wow Oh dia pembungkusnya Hijau gitu ya Nah tapi kita liat dulu Samping-samping ya Ini ada Dokumentation dari Apple Manual Cara penggunaan Apple Watch Dan sebagainya Nih Kita akan dapetin charger nya Dia USB apa sih sekarang Harusnya DC dong Oh iya Dia dapet USB Type-C Kalo dulu kan masih Type-A kan Very nice Udah ya kosong ya Sekarang kita buka untuk Apple Watch nya Hmm Rasanya mirip-mirip kayak yang 40mm sih Cuma beda dikit banget Dibalut dengan bungkus Khasnya Apple Watch Cuman kali ini warna hijau Hijaunya ini kayak Midnight Green gitu deh Kayak hijaunya iPhone 11 Pro Dan langsung aja kita buka Oh Wow Oke strap nya mana Bentar ya Kita sampingin dulu Sekarang kita buka untuk strap nya Ya di strap nya ada green pill kayak gini Kita buka aja Ya kalian akan dapet perkertasan Perkertasan Terus ada cara tutorial masang strap nya Kayak gini bungkus nya Nih ada dua ukuran ya Yang S atau M Dan opsional nya satu bisa diganti Yang M atau L Gue biasanya pake yang Yang mana ini sih Yang pendek Nah ini masih ada plastik nya Kita buka dulu Ya masih sama sih sport band nya Kayak sebelum-sebelumnya Dan untuk warnanya nih Ya warna hijau Bagus Alright Sudah Terpasang Apple Watch Series 7 Warna hijau Gue penasaran pengen liat Se bezel-less apa Untuk di Series 7 ini Untuk dari body nya sih Ya sama aja Sebenernya sama kayak Series 6 By the way Series 6 gue nih Baru aja mati Jadi gue cas dulu Nanti gue akan bandingin kalian Sekalian gue mau beres-beresin dulu Nah biar enak kalian Nanti liat perbandingannya Kalian nikmatin dulu nih Cinematic Apple Watch Series 7 Di tahun 2021 So Apple Watch Series 7 First impression gue Yang paling pertama kali gue notice Yaitu ada di warnanya Sama di layarnya Sebelum kita mulai By the way Mohon maaf saya syutingnya ini Lagi di rest area Di rest area Kami pun masih Tetap bisa ngonten Jadi mohon maaf Kalau di belakang Suka ada teronton-teronton lewat Tapi yaudah lah Sekarang kita bahas Untuk warnanya dulu Untuk warnanya Ini yang warna hijau By the way Warna hijaunya nih Mirip banget sama Warna midnight greennya iPhone 11 Pro Series Hijau yang gelap gitu Seriusly Warnanya ini Menurut gue Untuk cewek masuk Dan untuk cowok juga masuk Lalu rasanya yang kedua Yang paling gue notice di seri 7 ini Adalah di layarnya Layarnya dia sedikit lebih besar Hampir mepet ke bezelnya Hampir loh ya Tapi tetap keliatan Bezelnya di pinggirannya Kalian bisa lihat tuh Layarnya kayak lebih besar Kayak bezel segitu Dan kalau kalian lihat Dari samping tuh Dia kayak agak Cornernya tuh Agak curve gitu ya Jadi mirip layar-layarnya Kayak jaman-jaman S7 Edge Jadi pas kalian di menu-nya nih Kalian goyang-goyangin Kelihatan kayak pada jatuh ke bawah Begitupun saat di dalam Interface aplikasinya Dan itu jujur Buat gue gak penting-penting amat Sebenernya Untuk upgrade Apple Watch Di tahun 2021 ini Seperti yang kalian udah tau Gue dan mungkin Banyak dari kalian Yang mengharapkan Redesign Apple Watch Series 7 ini Menjadi kotak Ya memang ada konspirasi-konspirasi Teori-teori di luar sana Termasuk si front page tag juga Punya teori Kalau sebenernya ini adalah Back up landnya Apple Karena yang Series 7 yang kotak Itu ada masalah Produksi segala macem Ya gitulah Teorinya ada dari Pas eventnya tuh Transisinya Apple Watch Paling biasa Dibanding produk-produk lainnya Dan sebagainya Tapi nanti itu akan kita bahas Eksklusif Udah Selebihnya cuma itu Yang paling gue notice banget Layar Sama warna baru Sama strap Ya warna strap baru juga Selebihnya sama Selebihnya This is Exactly the same Watch Kayak di Series 6 Tahun 2020 lalu Baterainya sama Hanya aja pengisiannya Lebih cepat sedikit Di fast charging gitu ya Tapi untuk kapasiti baterai Overall sama Eh beda-beda tipis lah Lalu untuk interface Dalamnya semuanya sama Bodinya sama Desainnya sama Lalu material yang digunakan Juga sama Aluminium Ya Apple cuma bilang Beda di bagian glassnya Dia lebih durable Lebih kuat ya Dan ya surprisingly Tangan gue cocok-cocok aja Pakai ukuran 4.1 Tahun ini 41 dan 45mm Kayaknya gue lebih cocok 44 sih Tapi 41 ini juga Udah pas sama ukuran Tangan gue Dan ya untuk Para cewek-cewek Pasti kalian juga akan Cocok dengan ukuran 41 yang punya tangannya Kecil-kecil Kayak gue gini Dan yang suka ukuran Yang lebih besar Tahun ini kalian akan Dapetin 45mm Yang dimana itu Akan lebih besar 1mm diagonal Dari seri 6 tahun lalu Nah lalu apakah worth it nih bang Upgrade ke Apple Watch Series 7 Tahun 2021 ini Kalau kalian dari seri 6 Kayak gue Sadly no Gue harus bilang ini ke kalian Kecuali Kecuali kalian Suka banget Sama warna hijaunya Atau kalian juga pengen Nyobain varian warna lain Yang ada di Watch Series 7 ini Atau mungkin Di seri 6 Watch kalian Udah pecah Udah penyok Sudah Pokoknya kalau dibetulin tuh Ya hampir mirip-mirip Kayak beli baru Ya yaudah Worth it worth it aja Karena kalian akan Dapetin Experience baru Dengan layarnya Yang lebih besar Bezelnya lebih tipis Dan ada Edge displaynya Gitu ya Tapi kalau Apple Watch Series 6 Kalian masih oke Gak usah Series 6 lah Series 5 atau ESE Pun Gue bilang Ini bukan upgrade Yang worth it banget ya Karena Yang tadi gue bilang Gak terlalu banyak perubahannya Mungkin beda cerita Kalau beneran Rumor Design yang udah kita Obrolin-obrolin Di bocoran-bocoran sebelumnya Baru worth it Kalau gue bilang ya Mungkin Ini worth itnya Untuk kalian yang saat ini Di Apple Watch Series-series Yang Series 1, Series 2, Series 3 Yang masih pada tebel-tebel Layarnya belum pada besar Dan kalian baru mau upgrade Apple Watch tahun ini Ya bisa langsung ke Series 7 aja Kalau Series 4, Series 6 Karena desainnya sama Kayak gini Series 4 boleh lah Dari Series 4 ke Series 7 ini Boleh lah Karena lonjakan yang cukup jauh Kalian akan cukup berasa Di baterainya So ya Tahun ini menurut gue Bukan upgrade yang besar-besaran banget Tapi Jujur ya Untuk layarnya gue suka Gue suka loh Ini bener-bener tipis banget Sama bezelnya Tapi menurut gue Itu gak cukup Apple Watch udah dari Series 4, 5, 6 Masa di 7 masih Pakai desain yang sama Ya at least harusnya Kalau Apple gak mau Merubah sesignifikan mungkin Kayak rumor yang beredar Kayak flat edge gitu Tipisin gitu Apalah gitu Kalau Desainnya ya begini-begini aja Gue udah 3 seri Pakai Apple Watch Kayak begini Tapi ya Balik lagi Untuk temen-temen yang Mungkin baru mau upgrade Apple Watch dari Series 1, 2, 3 Atau baru yang mau punya Apple Watch Pertamanya Ya Series 7 ini worth it aja Karena ini adalah Varian Apple Watch terbaru Apple di tahun 2021 ini Ya mungkin gitu dulu aja Untuk video review ini Mohon maaf By the way Kalau tempat gue shotnya nih Gak proper At least informasi yang bisa gue share Ke kalian Bisa memberikan kalian informasi tambahan Mungkin yang lagi Nyari review-reviewnya Apple Watch Series 7 ini Please like, comment, and share this video Stay tune untuk video berikutnya Subscribe untuk yang belum And I'll catch you guys on the next video Saya Indra Mau ke toilet Ares-are ya Ya kan Ini deh ya Until next time Bye S-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R Terima kasih telah menonton